Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya merubah sebuah mata uang pada platform Maxi Nah, jadi bagaimanakah untuk langkah-langkahnya? Oke sobat, dan buat kalian disini yang baru bergabung di channel Kak Yok Sebelumnya jangan lupa kalian untuk mengklik nomor subscribe Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke, nah jadi disini untuk langkah awalnya Kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Maxi-nya sobat ya Nah, buat kalian disini yang ingin registrasi akun Maxi bisa kalian klik saja link tautan yang ada di dalam deskripsi video saya ini Oke, nah jadi pada bagian brand seperti ini kita pilih pada bagian profile yang ada di pojok kiri atas sobat ya Nah, ini dia Nah, dan selanjutnya disini kita pilih pada bagian pengaturan Nah, disini kita pilih pada bagian mata uang Nah, buat kalian disini silahkan kalian pilih jenis mata uang yang ingin kalian gunakan sobat ya Ada USD, ada Jepang Yen, ada TRI, ada HKD, GPP, Euro, IDR rupiah ya Dan masih banyak lainnya sobat ya Kalau misalkan kalian nih ingin merubah USD ke dalam IDR Jadi silahkan kalian pilih yang IDR sobat ya IDR ini adalah mata uang rupiah ya Nah, dan juga sebaliknya nih Kalau misalkan kalian ingin merubah dari IDR ke dalam USD Silahkan kalian pilih mata uang Lalu kalian pilih yang USD tulisannya sobat ya Nah, ini dia Ini dibacanya adalah USD Nah, ini dia sobat ya Nah, jadi tinggal kalian pilih aja apa namanya jenis mata uang yang ingin kalian gunakan sobat ya Oke, nah jadi seperti itulah sobat ya Bagaimana caranya untuk memilih sebuah jenis mata uang pada platform Maxi Jadi disini kalian tidak perlu bingung-bingung lagi sobat ya Untuk menghitung nilai rupiah atau nilai dolar Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobatnya untuk video kali ini Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua Dan buat kalian disini Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati